Pemirsa tiga bulan, rakyat dipusingkan dengan keberadaan minyak goreng yang langka dan mahal harganya. Tak hanya rakyat, pemerintah pun bongkar pasang kebijakan mengatasi persoalan minyak goreng. Tudingan anggota Komisi 6 DPR terkait mafia minyak goreng dibalik drama minyak goreng disampaikan ke Menteri Perdagangan yang bersikukuh. Pemerintah tidak bisa kalah dari mafia dan spekulat. Tak hanya rakyat biasa, Presiden Jokowi pun kesulitan menemui minyak goreng di rak retail modern beberapa waktu lalu. Sejak pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi HET minyak goreng awal Februari 2022, minyak goreng langka. Jika ada stoknya, harganya mahal. Beberapa jam setelah pemerintah mengumumkan harga eceran tertinggi minyak goreng dicabut, minyak goreng penuh mengisi rak retail modern. Media sosial pun ramai, komentar warga net yang prihatin dengan drama minyak goreng. Kebijakan mencabut harga eceran tertinggi HET minyak goreng kemasan dinilai anggota Komisi 6 DPR Nusron Wahid semakin menyengsarakan rakyat. Sebelum HET dicabut, harga tertinggi untuk minyak goreng kemasan Rp14.000 per liter. Namun faktanya terjadi kelangkaan minyak goreng sehingga pemerintah memutuskan membalikan harga ke mekanisme pasar sebagai solusinya. Setelah HET dicabut, minyak goreng di pasar tradisional dan retail modern kembali melimpah. Namun dengan harga yang melambung tinggi menembus Rp24.000. Berarti siapa yang diuntungkan? Pertama adalah 16 orang yang menguasai lahan, 42 persen tadi. Dan ini bukan lahan dia, lahan negara. Karena HGU, dia hanya dikasih hak oleh negara untuk tukang tanam. Tukang tanam untuk apa? Untuk kepentingan rakyat. Mendak mengungkapkan dugaan mafia minyak goreng yang kini sedang diusut baris krim Polri. Menurut Mendak, pemerintah tidak bisa kalah dari mafia dan spekulan yang merugikan rakyat. Ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi, dengan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol. Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat. Bapak pimpinan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Kementerian Perdagangan tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Tiga bulan lebih, rakyat di sejumlah daerah harus berjibaku membeli minyak goreng murah. Akhir pekan lalu, kisah pilu dialami seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Ia bertaruh nyawa saat antri satu liter minyak goreng. Tim Liputan Ainews melaporkan.